Salah satu fitur pada Microsoft PowerPoint Online yang jarang diketahui dan belum banyak digunakan yaitu Present Live Dengan fitur ini kita bisa melakukan presentasi secara online atau presentasi secara langsung Sehingga tentu akan lebih menarik presentasi yang kita sajikan akan bisa diterima dengan baik Terlebih ada satu keunggulan dalam fitur Present Live ini yaitu adanya fitur subtitle Dengan fitur ini maka ketika kita melakukan presentasi dalam bahasa Inggris Maka nantinya audiens akan mendapatkan terjemah dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa lain yang kita gandaki Nah inilah keunggulan PowerPoint Online yang tidak dimiliki oleh PowerPoint versi desktop atau offline Bagaimana cara melakukan presentasi secara online atau present live di Microsoft PowerPoint Online Simak tutorial ini sampai selesai Fitur Microsoft PowerPoint Online yang bisa kita manfaatkan selanjutnya yaitu adalah fitur ketika kita melakukan presentasi Fitur ini hanya ada di versi PowerPoint Online Artinya live present atau presentasi live presentasi online ini hanya ada di Microsoft PowerPoint Online Dan tidak kita temukan di Microsoft PowerPoint yang versi offline Baik kita akan melihat fitur presentasi live atau live present yang ada di Microsoft PowerPoint Kita akan mencoba mempresentasikan salah satu file Microsoft PowerPoint yang sudah kita siapkan Kebetulan materi disini tersaji dalam bahasa Inggris Nanti kita akan mencoba menyajikan mempresentasikan PowerPoint ini Namun nanti inputnya berupa bahasa Inggris tapi outputnya nanti ada subtitle atau translate dalam bahasa Indonesia Fitur live present ini ada di Ribbon Slideshow Kita bisa klik Ribbon Slideshow Kemudian disini ada present live Di bagian present live ini Nanti kita bisa melakukan presentasi secara online atau secara live Namun apabila kita menghendaki saat kita melakukan presentasi Ini ada subtitle ya ada subtitle artinya ada terjemahnya Maka kita bisa mengatur dahulu sebelum kita melakukan presentasi Di Ribbon Slideshow ini ada always use subtitle ini kita klik panah ke bawah Kemudian di bagian atas kita setting kita berbicara dalam bahasa Inggris Kemudian subtitlenya kita minta dalam bahasa Indonesia Kita cek lagi kita berbicara dalam bahasa Inggris Subtitlenya nanti dalam bahasa Indonesia Kemudian disini tersedia fitur from beginning from current slide Saya rasa ini sudah terbiasa ya kita manfaatkan mirip yang ada di PowerPoint offline Baik kita akan mencoba melakukan presentasi slide PowerPoint ini Menggunakan fitur present live Kita tinggal klik saja disini Ada pengaturan apakah hanya orang di organisasi kita Yang bisa menyimak presentasi live ini Atau semua orang Ini akan tergantung kepada pengaturan yang kita lakukan Siapa audiens kita Kalau kemudian audiens kita adalah para siswa Yang mana terhubung dengan akun yang sama Maka kita cukup memilih only people in your organization Namun apabila kita nantinya ingin presentasi di hadapan umum Dimana akunnya berbeda-beda Maka kita tinggal memilih yang anyone Baik kita akan langsung mencoba menggunakan fitur present live ini Tinggal kita klik Oke di bagian selanjutnya kita akan ditunjukkan Ada QR code untuk bergabung ke presentasi ini Dan kita juga bisa mengundang orang untuk melihat presentasi ini Dengan menggunakan link Link ini bisa kita klik Kita copy Kemudian kita berikan kepada para audiens Nantinya audiens akan bergabung ke powerpoint live ini Dan di bagian angka ini Akan tampak berapa banyak orang-orang yang sudah bergabung Menyaksikan presentasi live yang kita lakukan Oke jika nanti dirasa sudah cukup Banyak yang bergabung kita bisa mulai dengan klik show slides Getting started with Microsoft Teams Today I want to present about Microsoft Teams How will I connect with my students? Microsoft Teams is your online classroom Where you can chat with your whole class With student in small group And one-on-one with students True Teams You can even connect with your teacher and classmate True video calls You will stay connected Anytime, anywhere And will have access to all your class resources Use this guide to help you get started using Microsoft Teams Demikian contoh tutorial Menggunakan powerpoint online Kita bisa menggunakan presentasi Begitu apabila dirasa cukup Tinggal kita tekan tombol escape yang ada di keyboard Dan kita klik end session Artinya presentasi kita sudah selesai Demikian tutorial cara melakukan present life Atau presentasi online Menggunakan Microsoft PowerPoint online Semoga bermanfaat